Australia menghapus monarki Inggris dari uang kertasnya. Pada Kamis, 2 Februari 2023, Bank Sentral Negara tersebut mengatakan bahwa uang kertas A5 dolar yang baru akan menampilkan desain tokoh peribumi. Bukan gambar Raja Charles III, tapi gambar Raja masih diharapkan muncul di koin. Melansir NPR, uang kertas A5 dolar adalah satu-satunya uang kertas Australia yang masih menampilkan gambar Raja. Bank mengatakan keputusan tersebut mengikuti konsultasi dengan pemerintah yang mendukung perubahan tersebut. Para penentang mengatakan langkah itu bermotivasi politik. Raja Inggris tetap menjadi kepala negara Australia, meskipun saat ini peran tersebut sebagian besar bersifat simbolis. Seperti banyak bekas jajahan Inggris, Australia memperdebatkan sejauh mana mereka harus mempertahankan ikatan konstitusionalnya dengan Inggris. Reserve Bank Australia mengatakan uang kertas A5 dolar yang baru akan menampilkan desain untuk menggantikan potret Ratu Elizabeth II. Yang meninggal tahun lalu, bank mengatakan langkah itu akan menghormati budaya dan sejarah orang Australia pertama. Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers mengatakan, perubahan itu merupakan kesempatan untuk mencapai keseimbangan yang baik. Bank berencana untuk berkonsultasi dengan kelompok pribumi dalam merancang uang kertas A5 dolar. Ini menjadi sebuah proses yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun sebelum uang kertas baru tersebut dipublikasikan. A5 dolar saat ini akan terus dikeluarkan hingga desain baru diperkenalkan dan akan tetap menjadi alat pembayaran yang sah. Bahkan setelah uang kertas baru beredar, wajah Raja Charles III diperkirakan akan terlihat pada koin Australia akhir tahun ini. Mengutip BBC, keputusan itu disambut baik oleh politisi aborigin dan tokoh masyarakat. Menurut perkiraan terbaru, orang pribumi pertama tinggal di Australia setidaknya selama 65.000 tahun sebelum penjajahan Inggris. Terima kasih telah menonton!